Oke, jadi ini dia pengetesan konflik Gcam BSG 8.1 yang bagus untuk siang, sore, maupun malam. Untuk puji coba, langsung aja kita gas ke jebret. Bukan main, jernih terang tentunya tidak burik, Mac. Kamera bawaan Android kalian mana bisa sejernih Gcam BSG 8.1 dengan konflik terbaru ini. So, buat kalian yang 2023, kamera Android bawaannya masih burik, tidak jernih, ataupun pecah kayak bokep Jepang. Boleh banget cobain aplikasi kamera malam ini, Mac. Yaitu aplikasi Google Camera. Dan ini adalah review Gcam BSG 8.1 dengan konflik iPhone 16 Pro. Konflik ini bagus banget untuk siang, sore, ataupun malam. Tentunya support banyak Android, kecuali Infinix. Oke, langsung aja kita gas ke review konfliknya. Oke, untuk pengetesan pertama, disini pakai mode kamera biasa dulu. Dengan settingan HDR Plus optimal dan AWB aktif. Nah, disini atur posisi, langsung aja kita jebret. Oke, ini dia hasilnya. Jernih banget. Dan ciri khas dari konflik iPhone 16 Pro ini, itu gonjreng ya, temen-temen. Warnanya overshade to red. Jadi, warna langit ataupun warna air jadi lebih biru. Nah, buat kalian yang suka konflik dengan karakter warna gonjreng, boleh cobain konflik ini. Nah, minusnya disini kalau foto orang karena AWB aktif, warna kulit jadi lebih ke warna orange ya, temen-temen. Nah, sedangkan disini kalau AWB tidak aktif, disini hasilnya tetap gonjreng. Tapi, untuk kulit lumayan natural ya, tidak terlalu overshade to red apabila AWB aktif. Jadi, saran gue kalau mau pakai konflik ini untuk foto objek orang, AWB-nya kalian matikan. Lanjut, kita tes mode potret. Bokeh nih, temen-temen. Konon katanya, Gcam Base G8.1 konflik iPhone 16 ini bisa menangkap objek dengan bokeh yang rapi. Foto kira-kira jarak 2 meter, langsung aja kita jepret. Idi, mantep. Lumayan rapi ya, Meg. Walaupun nggak serapi pakai kamera di SLR, tapi hasil kayak gini udah oke banget, Meg. Oh iya, karena karakteristik konflik ini adalah warnanya gonjreng, untuk difoto di sore hari seperti foto senja, itu hasilnya bagus banget, Meg. Walaupun foto senja matahari terbenam membelakangi cahaya matahari, itu objeknya tetap terlihat jelas karena HDR Plus-nya dioptimalkan oleh Gcam Base G8.1 dengan konflik iPhone 16 Pro ini. Cocok banget buat foto siang, sore, dan kita tes foto malam. Oke, untuk foto tes malam, disini gue tanpa settingan mode Astro ya, karena nggak pakai tripod, cuma dipegang pakai tangan aja. Oke, langsung aja kita jepret. Dan iya, nggak kaget sih gue, hasilnya pasti detail, jernih parah. Karena tanpa mode malam aja, itu hasilnya udah jernih. Apalagi pakai mode malam kayak gini, teman-teman. Nah, buat kalian yang tertarik, pengen pasang konflik iPhone 16 Pro ini untuk Gcam Base G8.1 di HP Android kalian, link download konflik saya udah gue taruh di bawah deskripsi video ini. Buat kalian yang belum paham gimana cara install dan cara pasang konfliknya, tutorial contoh cara pasang konflik di Gcam Base G8.1 ini juga, videonya udah gue taruh di bawah deskripsi video ini. Oke, like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka.